Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Wa ala alihi wa sahbihi dawin nufusi zakiyah Pemirsa dimanapun anda berada Kita maklum bahwa tujuan utama puasa adalah mencetak pribadi mu'min yang mutaki Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Quran surah al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman Ayat tersebut diakhiri dengan kalimat tataku Tujuan puasa adalah membentuk pribadi mu'min yang mutakin Sebagaimana kita maklum Bahwa diantara karakter mu'min mutakin itu Bisa dibentuk selain puasa diantaranya Al-Quran Kenapa Ramadan menjadi istimewa Karena Ramadan adalah bulan dikenal dengan syahrul Quran Syahrul Ramadan al-ladhi umzilafihil Quran Yang kedua puasa mencetak pribadi mu'min yang mutakin Dan yang ketiga puncak kedekatan seseorang terletak pada ibadah malam atau kiam mulai Tiga fondasi itu Baik itu Al-Quran Yang kedua siyam atau puasa Yang ketiga kiam atau ibadah malam Itu tertata rapih Itu kita lakukan bersama di bulan Ramadan ini Maka segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia Sebagaimana kita maklum Jibril alaihi salam menjadi lidernya malaikat Menjadi pimpinan dari malaikat Karena menak Jibril membawa wahyu Al-Quran Ramadan menjadi istimewa karena diturunkan Al-Quran Pada seribu bulan Malam seribu bulan Yang mana pada malam itu Barang siapa yang ibadah Di malam Laylatul Qadar Itu sama dengan ibadah Lebih daripada 83 tahun Mendapat keistimewaan Walhasil pribadi mu'min yang mutakin Itu digemleng Dihasilkan dari madrasah Yang tarbiahnya adalah bertujuan Mencetak pribadi mu'min yang mutakin Semoga bermanfaat Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!